Korpus Kristi Saya berikan kesempatan Kepada Korpus Kristi Untuk menyampaikan sesuatu Ya Terima kasih Hanya kita dua ini malam Apa? Ini namanya Mantap ini Oke oke Yang apa namanya Kalau saya lihat Yang dari judul tadi ya Mereka menghubung-hubungkan Antara Daniel Daniel 7 dengan Wahyu 13 itu Memang gayanya Gaya cocokmologi mereka pun Pemikiran itu Dalam bukunya The Great Controversy ini Dia selalu menyambung Nyambungkan Menghubung-hubungkan Antara perjanjian lama dan perjanjian baru Untuk mencocok-cocokkan Dengan pemikiran Sambung satu sama lain Padahal konteksnya beda-beda Antara perjanjian lama dan perjanjian baru Konteks penulisan Ini sambung-sambung saja Tidak ada yang Itu sambung ke perjanjian Sambung ke Dari Dari Awalnya Dari Dari Injil Lukas Sambung ke Kitab Yesaya Sambung ke Kejadian Sambung-sambung Menyambung semuanya Hanya melihat Cocok-kecocokannya saja Nah ini memang berat Kalau kita Menafsirkan Menenjemahkan kita Suci itu Pakai sisim gaya sambung-menyambung saja Begini Padahal kalau lihat konteksnya Beda-beda Keduanya Sebenarnya mereka ini Bukan hanya Menyerang katolik ya Bahkan Kalau GBI Kan Termasuk Adventis ya Bang Bang Tidak 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 Oke Mereka juga bahkan Mungkin Menyerang juga Geraja-geraja yang lain Memang yang paling sering Mereka serang adalah Geraja katolik Hanya saja Para pengikutnya ini Mereka Hanya begitu Ikut lurus-lurus saja Apa yang dikatakan Ellen G. White Tanpa Meneliti Tanpa Melihat Sejarahnya Bagaimana Ini Hanya Ia-iakan saja Ini semacam Saya punya kritikan Kali lalu Yang saya punya video kedua Tanpa melihat Kedasar Keajaran iman Yang benar Dari Geraja orang Dari Pahami Dari sumber asli Orang punya Ajaran Baru kita katakan Kita ungkapkan Karena kalau tidak Itu menjadi Muncullah pikiran-pikiran Liat Konsepsi-konsepsi Liat yang Hasil akhirnya Menuduh Nah ini Susah Bayangkan Kalau tiap Geraja Kita buat begini Bagaimana Kita berkelahat Terus Kita kan Jadi sebenarnya Membangun Geraja dengan Gaya Menyerang orang Membangun Geraja dengan Gaya Memfitnah orang Supaya kita punya Geraja bisa Besar Bagaimana ini Ini sama dengan Menghalalkan Segala cara Demi kita sendiri Ini egoisme Pribadi Ini egoisme Tidak benar Saya tidak tahu Nalar berpikirnya Saya tidak tahu Juga apa namanya Hati nuraninya Bagaimana begini Ini Kalau dalam Pelajaran Hati nurani ini Hati nurani yang Tumpul ini Hati nurani yang Tidak bekerja dengan Baik Mungkin Rokudus kurang Sehingga mereka Punya hati nurani Tetap Begitu ya Ini banyak Menyerang Ini dalam Buku-bukunya Saya nanti Mungkin Kirim ke Bangga Buku ini Ini ada PDF Juga Bang Saya download Sudah lama Tapi saya belum Baca bukunya Siap Apa juga itu Dalam hal Sejarah juga Ini Ellen G. White Malah anehnya Malah dia Kutipannya Bukan Kutip sambung Menyambung Dari antara Injil Matthius Injil Markus Injil Lukas Bahkan keperjanjian lama Ini Tidak benar Seharusnya Kutipan dari Buku-buku sejarah Misalnya tentang The Great Persecution Dia berbicara tentang Apa Penindasan Pada gereja-gereja awal Bukannya Baca dari Sejarah Tapi dia Kutipannya Dari Injil Ini tidak Nyambung Kutipannya Dari Injil Ketika dia Bicara tentang Apa lagi Saya coba Silihatnya Bagian ketiga Bagian ketiga Dia bicara tentang The Spiritual Darkness Ini dia Kritik tentang Kegelapan Dalam Reza Roma Yang dia Kutip Malah ini menjadi Dasar dia punya Ambil dari Surat-surat Rasul Palus Ambil dari Injil Tidak Ambil dari Sisi sejarahnya Nata Sisi sejarahnya Dia ikut Pemikiran sendiri Ini Nah ini Kalau ikut Pemikiran sendiri Memang jadi Lihat Habis itu Ada lagi Yang membuat Kepercayaan Apa Asumsi dari Ellen G. White Ini yang Asumsi Sembah-sembaran Tentang Geraja Katolik Menghina-hina Pauslah Dia Berbicara Tentang Geraja Katolik Dan banyak Menyimpang Yang tidak Sesuai dengan Ajaran Geraja Katolik Disini Ngomong Tentang Geraja Katolik Tapi acuannya Kepada Injil Ini tidak Termasuk Akal Injil Ditulis Dengan Konteks Yang lain Sambungannya Ke Geraja Katolik Itu kan Aneh Itu Cucuk Melogi Dengan logika Yang dipaksakan Itu tidak Benar Sambung Sambung Ke Buku Daniel Aneh Aneh Sekali Ini Yang Geraja Nah Kalau kita Bicara Bang Kadang Kita Yang Sakit Hati Orang Orang Yang Begini Berbicara Tanpa Data Yang Jelas Bahkan Dia Sambung Katakan Itu Karena Empirium Roma Itu Yang Buat Geraja Katolik Empirium Yang Buat Geraja Katolik Itu Coba Aneh Kone Bang Kerajaan Roma Itu Yang Membentuk Geraja Katolik Ini Tuduhan Tuduhan Tidak Berdasarkan Sejarah Iya Itu Bang Itu Bang Oke Oke Jadi Saya baru Selesai Menemukan Tugas Dulu Ini Taukan Kalau malah Mengisi Bensin Dulu Iya Oke Terima kasih Pak Mas Sudah Berbicara Sepanjang Saya Mengisi Bensin Oke Bapak Ibu Tadi Kita Sudah Mendengarkan Dari Pak Korpus Kristi Bagaimana Buku-buku Ellen G. White Jadi Saya Tidak Berdusta Bapak Ibu Jadi Saya Mengomong Apa Adanya Dengan Tadi Dikonfirmasi Oleh Pak Korpus Kristi Jadi Kita Tahu Bahwa Memang Benah Tulisan-tulisannya Itu Lucu Sekali Tadi kan Ada tuduhan Oh Gereja Katolik Dilirikan oleh Imperium Roma Paus Antikristus Akhir Zaman Nanti Paus Memberikan Chip Atau Apa Itu Dengan Memakai Kutipan Wahyu 13 Lucu Kan Jadi Semua Dicocok-cocokkan Dan Apa Namanya Seolah-olah Benar Apalagi Tadi kan Menulis Sejarah Menulis Tentang Sejarah Tapi Mengutip Kitab Suci Padahal Ada Sejarah Yang Tidak Ditulis Dalam Kitab Suci Contoh Kecil Sejarah Para Murid Menyebarkan Injil Itu Tidak Semua Diceritakan Dalam Kisah Para Rasul Yang Diceritakan Paling Banyak Itu Rasul Paulus Dan Petrus Dan Juhan Paling 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 Nah Jadi Kalau Bisa Dikatakan Ya Justru Dia Inilah Antikristus Itu Dia Justru Menceritakan Sesuatu Yang Ah Histori Bagaimana Mungkin Imperium Roma Mendirikan Gereja Katolik Sejarahnya Dari Mana Itu Sejarahnya Saya Sebutkan Tadi Kaisar Yang Tujuh Kaisar Itu Di Zaman Mereka Bertujuh Itulah Kekristianan Dihambat Di Roma Dihambat Penyebarannya Di Roma Jadi Itulah Yang Saya Katakan Tadi Lucu Sekali Mereka Menuduh Ini Itu Oke Pak Max Pak Korpus Kristi Ada Yang Mau Disampaikan Saya Kira Sudah Sangat Jelas Halo Pak Korpus Kristi Apakah Ada Lagi Yang Mau Disampaikan Pak Oke Mungkin Sinyal Pak Korpus Kristi Di Sana Terganggu Oke Jadi Bapak Ibu Kita Sudah Sudah Jelas Bahwa Yang Dimaksud Itu Justru Tidak Tidak Seperti Yang Mereka Harapkan Mereka Mengharapkan Menuduh Kita Malah Kembali Kepada Mereka Kembali Kepada Mereka Jadi Mereka Menuduh Apa Tuduhan Itu Sebenarnya Untuk Mereka Untuk Mereka Tapi Ternyata Ternyata Mereka Mereka Lemparkan Ke Kita Kembali Ke Mereka Lagi Kembali Ke Mereka Lagi Apa Yang Mereka Tudukan Ke Kita Nah Maka Dari Itu Di Presentasi Yang Satu Ini Ini Juga Pembahasan Tentang Tuduhan Mereka Sebenarnya Ini Saya Pernah Buat Videonya Bapak Ibu Nanti Bisa Mencari Ini Persis Judulnya Seperti Judul Ini Nah Nanti Silahkan Bapak Ibu Mencari Penjelasan Ini Memang Sama Sama Dengan Isinya Yang Ada Disini Sama Dengan Isinya Yang Ada Disini Oke Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Oleh Pak Korpus Halo Pak Korpus Halo Jadi Silahkan Pak Korpus Ada yang Mau Disampaikan Mungkin Ini Closing Statement Apa Namanya Sebenarnya Tuduhan Tuduhan Mereka Tuduhan Tuduhan Palsulah Tuduhan Tuduhan Palsu Karena Apa Karena Tidak Sesuai Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Sebenarnya Karena Melihat Dari Jauh Kemudian Membangun Satu Asumsi Ya Sudah Sebenarnya Hal Ini Tidak Kalau Misalnya Tuduhan Tata Paus Tadi Sebagai Antikristus Penjelasan Dari Bapak Bambang Nursena Itu Sudah Jelas Sekali Itu Sudah Jelas Sekali Tau Kalau Mereka Masih Bicara Hal Yang Sama Ya Kurang Tau Mungkin Kita Mau Bilang Bagaimana Apakah Bapak Bambang Nursena Yang Salah Menjelaskannya Atau Bagaimana Mereka Punya Otak Mungkin Salah Memahami Tidak Bisa Memahami Itu Bapak Bambang Nursena Sudah Sangat Jelas Penjelasan Tentang Itu Kemudian Banyak Lagi Misalnya Dari Cut Kit Itu Sudah Jelas Bapak Roma Bayu Ya Kalau Satu Satu Ada Jelas Itu Juga Apalagi Yang Kurang Dan Lagian Penjelasan Ini Bukan Dari Sekarang Sudah Dari Dulu Tetapi Ya Begitulah Kalau Derasar Oleh Kebencian Orang Mau Menjelaskan Bagaimana Saja Pasti Jawabannya Kembali Kebencian Afal Sama Hal Ketika Misalnya Saya Punya Masalah Dengan Sahabat Atau Teman Ya Kalau Saya Sudah Didasar Kebencian Dia Mau Jelas Bagaimana Saja Pasti Saya Merasa Dia Salah Dan Ini Susah Terima Sampai 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 Terima kasih.